Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beberapa bulan yang lalu, Haris Azhar dan Fathia terlibat suatu percakapan di podcast dan mereka mengungkap data-data temuan mereka tentang Bapak LBP yang bermain di pertambangan Intan Jaya, Papua dan Bapak LBP resmi melaporkan Haris dan Fathia ke kepolisian terkait pencemaran nama baik Dua hari yang lalu, Haris Azhar dan Fathia dijemput paksa oleh kepolisian Hal ini membuat kawan-kawan melakukan protes Nah, kita simak videonya seperti ini Yang Fathia dan Haris sampaikan adalah bagian dari titik masyarakat sivil titik pembelakasi manusia kepada pejabat tudik Ini adalah bentuk pembungkaman dari keberanian teman-teman untuk mengungkapkan kebenaran apa yang terjadi di negara ini Salah satu ciri dari demokrasi yang sehat di suatu negara adalah adanya ruang kebebasan bagi setiap warga negara untuk mengungkapkan pikiran maupun mengajukan kritik kepada pemerintah Jadi ketika masyarakat kemudian berpendapat tapi kemudian dibungkam ini tanda bahaya bagi demokrasi kita Kasus Fathia dan Haris ini merupakan salah satu bukti ataupun contoh terkait dengan kemudian demokrasi Semakin menegaskan pemerintah rezim Jokowi hari ini semakin anti kritik Apa yang disuarakan oleh Fathia dan Haris Azhar adalah persoalan yang dihadapi rakyat di Papua bagaimana kita tahu eksploitasi terjadi besar-besaran di Papua Haris Azhar dan Fathia adalah dua tokoh yang cukup vokal mengemukakan apa yang terjadi di negara ini dan mereka mengatakan itu semua berdasarkan data-data temuan yang mereka dapatkan apapun itu apabila apa yang dikemukakan oleh Fathia dan Haris Azhar dalam podcast tersebut adalah suatu yang salah suatu yang bohong tinggal dibuktikan dengan data lagi gitu seserhana itu sebenarnya pembungkaman orang-orang saat hendak berbicara mengumukakan apa yang ada dalam pikiran mereka temuan-temuan mereka data-data mereka adalah sebuah kemunduran di Indonesia ini bagaimana menurut sahabat sekalian hari ini banyak masjid yang penampakannya seperti hotel tapi di sudut-sudut yang lain masih banyak masjid yang kondisinya memprihatinkan dengan usia yang sudah sangat lama menjadi lapuk tidak ada biaya untuk memperbaiki bahkan sebagian airnya berwarna kuning berbau ya saya yakin sahabat semua pernah satu dua kali mengalami hal tersebut maka dari itu kami dari Saiful Zaman Channel bekerja sama dengan Yayasan Putra Husni Indonesia untuk terus mencari data, mencari lokasi-lokasi masjid yang kondisinya masih memprihatinkan dan kita akan ganti berbagai kondisi yang ada di sana dengan keramik yang baru, dengan temok yang baru, dengan cet yang baru bahkan jika airnya tidak memadai, berbau, berwarna dan sebagainya maka insya Allah kita bertekad untuk membuat sumur yang baru di sana jadi dua program kami hari ini adalah yang pertama kita akan melakukan renovasi masjid yang kita anggap tidak layak atau masih bisa ditingkatkan kebersihannya dan tentu program yang sudah berjalan Akademi Dakwah Digital Indonesia kita masih perlu orang-orang yang mau masuk terjun ke dunia media sosial untuk mendakwakan Islam karena kita lihat di media sosial banyak sekali serangan-serangan terhadap kepentingan umat Islam jadi bagi sahabat yang ingin membersamai kami dalam program-program YPHI Renovasi Toilet Masjid Akademi Dakwah Digital silahkan salurkan donasinya ke rekening yang ada di sini dan silahkan mengkonfirmasinya ke nomor yang ada di sini selamat menikmati